Nah, mahalnya harga beras lokal jenis Unus Mutiara yang mencapai Rp22.500 per liternya jadi keluhan pedagang warung makan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Naiknya harga yang mencapai Rp5.500 jadi penyebab pedagang mengatur strategi dengan beralih menggunakan beras luar jenis Pamanukan asal Jawa Barat dengan harga Rp16.000 per liternya. Upaya ini dilakukan untuk tetap berjualan dengan harga terjangkau tanpa harus menaikkan harga dagangannya. Mahalnya harga beras lokal di pasaran diakui oleh Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan bahkan cadangan beras yang tersedia disebut belum mampu meredam kenaikan harga meski diklaim melimpah. Masyarakat pun diminta mengubah pola konsumsi sementara waktu ke beras luar daerah di tengah kegagalan panen petani lokal selama 3 tahun akibat Tungro. Dan dalam upaya menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holger Kultura produksinya menurun. Kalau tidak dikatakan gagal panen ya, produksinya menurun. Dalam 3 tahun terakhir produksi kita menurun untuk beras lokal. Jadi kalau ketersediaan beras insya Allah tidak ada masalah, cukup saja. Tetapi itu tadi kita harus memasuk dari luar. Kalau sebelum-sebelumnya kita yang kebanyakan menjual beras keluar, sekarang pedagang kita justru banyak yang membeli dari luar. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama inflasi pada Desember 2022. Sebanyak 79 dari 90 kota yang disurvey mencatatkan kenaikan harga beras. Dari 79 kota yang mengalami kenaikan harga beras, kenaikan tertinggi justru terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan inflasi atau kenaikan harga mencapai 14,64 persen. Di susul kota Bau-Bau, Selawesi Tenggara sebanyak 7,26 persen. Harpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.